Oke guys, balik lagi bersama gue, Pak Yudan Nah, di video kali ini, gue akan lanjutin survival kita ya guys ya Nah, apakah kalian semua udah siap nih? Kira-kira di video kali ini Pak Yudan mau ngapain guys? Sepertinya guys ya, di video kali ini Ria Sel itu gak ada ya Karena katanya dia juga mau buil di sesuatu tempat yang gue juga gak tau dimana guys Gue juga gak tau sekarang Ria Sel itu ada dimana Tapi guys, sekarang, di video sekarang, gue mau ngasih tau ke kalian Sesuatu yang berbeda dan aneh di dunianya Pak Yudan ini guys, di season 2 ini Ada yang aneh loh guys, nah kalian bisa lihat disini ya Gue akan masuk dulu ke tempat kastil kita nih guys Gue itu kaget, gue itu kan rencana pengen bikin jalan rahasia di bawah kan Nah, jadi disini, nah sebelum gue kasih tau ke temen-temen Gue akan mau bikin jalan rahasia di bawah sana guys Tuh, terowongan di bawah sana Tapi guys, waktu gue ada di atas sini ya Bentar-bentar, kita naik guys Nah, waktu gue ada di atas sini, gue kaget ada bangunan itu tuh Tuh, lihat tuh Kok bisa gitu? Pantainya Pak Yudan itu hancur seperti itu tuh Ini hancur apakah tuh? Gue udah nyangka guys, sepertinya Riasel membuat ulah lagi Tuh, lihat tuh Riasel waktu itu udah ngebolongin gunung guys ya Udah ngebolongin gunung Sekarang Riasel ngebolongin ngerusak dunianya Pak Yudan Tuh, lihat nih Ini apakah ngerusak atau ngapain Riasel ya cu Lihat guys Gue juga gak tau guys Daripada penasaran sekarang Pak Yudan mau tidur dulu Jadi kita akan tidur Nanti pagi-paginya kita langsung lihat guys Apa yang terjadi sama dunianya Pak Yudan di pantai situ guys Oke, let's go guys Kita langsung aja Gue akan tidur dulu guys ke atas hutan jungle Let's go, let's go It's bentar guys Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe dulu Dan bantu gue untuk sampai 100 ribu subscriber Sebelum 2021 berakhir Ingat guys, subscribe loh guys Tapi kalau misal kalian gak subscribe Nanti malam aku pastikan kecoak masuk ke celanamu Waktu kamu tidur guys Dan kalau misal video ini dapet 1500 likes Gue akan bikin video tiap hari Oke guys, langsung aja kita mulai Dan let's do this Nah oke guys, jadi apakah kalian sudah siap untuk melihat Apa yang terjadi sama pantainya Pak Yudan di sana Lihat guys, lihat nih Tuh, hancur teman-teman Oh my god Apa ini? Kayaknya gula Ria Cell guys Tidak ada lagi ya yang bisa masuk servernya Pak Yudan ya Untuk sekarang gitu guys Gue gak tau apakah IP-nya itu bocor Ada orang yang masuk ke servernya Pak Yudan terus ngerusak gitu Gue juga gak tau apakah ini rusak atau Masa ini ulanya TNT-nya itu ya? Ria Cell mencoba TNT terus ngancurin itu Tapi guys Oh my god Kayaknya ada bangunan baru deh guys Tapi sebelum itu gue akan ngambil perahu aja guys Oke, kita bawa perahu dulu Bentar, perahu gue ada disitu guys Bentar, kita akan ambil perahu dulu guys Nah ini, dugaan gue udah bener guys Ini kayaknya ulanya Ria Cell teman-teman Jadi kita akan cek Apa yang Ria Cell bikin Kenapa dia itu membolongin gitu ya Pantainya Pak Yudan sampai rusak gitu Oh my god guys, lihat nih Ini harusnya gak gini guys Waduh Tapi guys Eh, eh, eh Guys, guys Ini gak lucu guys Guys, ini gak lucu guys Lihat guys Woy, Ria Cell bikin gua guys Jangan Oh, jangan bilang ini tembus ke desanya Ria Cell Oh, jangan bilang bros Jangan bilang bros Oh my god, ini gua Panjang banget Ria Cell ini Oh my god Dan ini di bawah dalam banget loh guys Tuh, kita bisa renang juga loh Coba Tuh, ya kan Sampai bisa renang guys Oh my god, Ria Cell bisa bikin segede ini gitu Dia gak bilang-bilang ke gua guys Memang sih, kemarin gua memang ngerjain tugas temen-temen ya Gua gak record sama Ria Cell Karena gua ngerjain tugas Tapi hanya satu hari gua tinggal Ria Cell udah bikin bangunan segede, segege ini temen-temen Kalian yang bisa menilai loh ya Oh my god, dilobangin dong Ini, ini kayak golongan rahasia gitu guys Nih, kita bisa lihat rail kita ya Yang kemarin kita buat nih Jangan bilang ini tembus ke rumahnya Ria Cell Ke desanya Ria Cell Oh, oh, oh my god Kan, guys Guys Ini baru satu hari Ria Cell sudah membuat ulah lagi guys Lihat, ini bukan ulah sih Ini kreatif banget sih Ria Cell guys Nih, ya kan Nih, ini bangunan baru gua tau loh Ini perasaan gak ada kemarin guys Ini bangunan apa coba Oh my god, yes Nah, nah, ini, ini bangunan Ini alami ya guys ya Jadi ini bolongan yang pernah Ria Cell kasih tau ke payudan Tapi by the way Ini, ini mungkin ya Ini pelabuhannya Ria Cell temen-temen Oh my god nih Pelabuhannya Ria Cell Apakah Ria Cell ada disini ya Coba kalian yang bisa menilai sendiri Apa yang sudah di Ria Cell bangun temen-temen Ini pokoknya menurut payudan ya Ini GG banget Ria Cell guys ya Menurut gua sudah cocok dibilang builder Ria Cell itu guys Bagaimana perahu gua Oke, oke Nah, sekarang gua pengen ngecek lagi nih Apakah ada bangunan yang tiba-tiba Nih, ini guys, ini guys Ini gua gak tau loh Nih, kan Sama Ria Cell ditambahin guys Nih Ini masih belum ada loh Ini kemarin masih belum ada loh Nih guys, lihat guys Lihat guys Tambah epic guys Ini kenapa perahunya ada tiga Sampai, oh my god Sampai ada tiga perahu guys Jangan-jangan lihat Ria Cell Ini ya Ngehire Ngehire builder buat ngebangun gitu Tapi gua guys Gua percaya ini semua bangunannya Ria Cell Yang Ria Cell bikin temen-temen Nah, jadi disini ada beberapa yang baru Coba kita masuk ke rumahnya Ria Cell temen-temen Oh my god Ternyata Masih ini tetap guys Jadi tidak ada yang berubah disini ya Oke, tidak ada yang berubah Kita lihat disini Ini jalan menuju desa jungle-nya gua Nah, ini nih Ini berubah guys Ini kemarin gak ada air terjun kayak gini Ini gak ada ya Ini baru Sekarang gua melihat air terjun ini Ini gua penasaran guys Ria Cell ini Ngebangun bangunan apa aja ya disini ya Kenapa gak ngasih tau ke gua gitu Coba gua mau ngecek lagi nih Kayaknya di atas ada yang baru sih Gua akan cek Abis ini Pak Yudan akan naik kereta guys Kita akan masuk ke jungle Desa jungle ya Karena gua akan ngasih tau ke temen-temen Pak Yudan di video kali ini Mau ngebual apa guys ya Oke, oke, bentar Gua akan naik ke atas guys Kita akan mencoba naik keretanya dulu Sekalian kita ke hutan jungle guys Nah, disini yang baru ada guys ya Banyak ya guys ya Jadi yang seperti gua bilang Pelabuhan itu baru Terus ini baru nih guys nih Lampu-lampuan ini Oh my god, Ria Cell itu Guys Guys, ini Pak Yudan masih belum tau guys Di gunung Ria Cell ngelubangin gunung lagi Guys, guys, ini gak lucu guys Ria Cell Ria Cell itu kok Aduh Guys, Ria Cell Gue gak bisa bicara guys Gue gak bisa bicara guys Ria Cell ngebulongin gua lagi temen-temen Woi Woi, ini jangan bercanda woi Guys Nih, Ria Cell Aduh Gak lucu sih ini Ini udah gak lucu guys Ini udah gak masuk akal temen-temen Gak masuk akal Ria Cell bikin Loh, gue gak sadar loh Kalau ada gua lagi disini nih Tuh kan Ini Ria Cell gak lucu guys Ria Cell bikin segede ini Gue masih belum bisa ngebulil Seperti Ria Cell segede ini temen-temen Oh my god Wah, yaudah, yaudah Yaudah, tanpa perlu berlama-lama Jadi sekarang Gue akan langsung guys ya Gue gak mau kalah guys ya Tapi ya Ini memang Ini dunianya gue sama Ria Cell temen-temen ya Ini sudah GG banget Temen-temen bisa lihat Oke guys Seperti yang kalian lihat dari tadi Bangunan yang dibikin Ria Cell itu Gak biasa guys ya Waduh, gue juga bingung guys Dan gue kaget banget Ria Cell bisa bikin sebagus itu guys ya Gue juga gak tau guys ya Jadi ya Seperti biasa ya Gue juga gak tau Apakah ada bangunan rahasia Yang masih belum gue ketahui Ya Di desanya Ria Cell tadi itu guys Gue juga gak tau guys ya Ini penuh misteri banget Jadi mungkin besok Gue akan mabar lagi sama Ria Cell Semoga besok gue bisa ketemu Ria Cell Karena sekarang gue juga gak tau Ria Cell kemana guys Jadi guys Di episode kita kali ini Gue mau ngelanjutin bangunan yang dibawah sana temen-temen ya Jadi gue sudah siapin beberapa spong Dan beberapa item-item yang gue butuhin ya Jadi gue itu rencana sekarang Gue mau bikin Ini Jalan atau penghubung Di bawah sini temen-temen Nah ini gue mau terusin temen-temen Gue pengen bikin Terowongan bawah laut Seperti yang ada di season 1 temen-temen ya Gue akan bikin Wah halo Dolphin Jadi Glass Nah gue akan ambil glass-glass Dan beberapa item yang gue butuhin guys ya Jadi di episode kali ini Gue akan nge-build juga Gue gak mau kalah sama Ria Cell temen-temen ya Dunianya Paidan tidak jauh berbeda guys Jadi kali ini Gue langsung aja Akan menyiapkan barang-barang gue guys Oke Tanpa perlu berlama-lama Sekarang gue akan menyiapin barang-barang Untuk kita melanjutkan Pembangunan kastil gue guys Oke let's go Dan oke guys Nah Akhirnya gue sudah siapin Semua barang-barang kita Persiapan kita Untuk melanjutin Bangunan bawah air yang disana guys ya Jadi gue semacam Terowongan penghubung gitu Dari glass guys ya Kalian akan tahu Sesaat lagi guys Oke kita tidur dulu guys Supaya gak diserang zombie Let's go Oke Tanpa perlu berlama-lama Sekarang kita let's go guys Jadi gue sudah siap Sama barang-barang gue Untuk melanjutkan Pembangunan kastil Bawah lautnya Woy kastil bawah laut Dan Langsung saja kita bikin Temen-temen ya Jadi gue akan bikin Mulai dari sini ya Jadi gue sudah siapin Beberapa barang-barang Termasuk spong Yang sudah gue bikin Kemarin temen-temen ya Jadi gue itu sudah bikin Spong-nya guys Bentar Nah kita harus siapin Furnace guys ya Oke Sip Nah kita siapin furnace Dan nanti mungkin gue akan Ambil coal aja Karena gue lupa gak ngambil coal Untuk kita Ini lagi ya Ngebakar spong-nya lagi guys Nah jadi pertama-tama Gue akan muras dulu temen-temen Oh my god Kita akan menguras guys Kita akan menguras ini semua temen-temen Jadi gue akan bikin Terowongan bawah laut Jadi ini Ini udah gak kepake lagi guys Nah jadi disini Oke Gue akan mengira-ngira guys Kira-kira Bangunannya itu segede apa Nah jadi disini Gue akan kasih dulu dirt guys Nah kita tutupin Jadi kita akan puras dulu temen-temen Karena kita akan bikin Bangunannya di bawah laut temen-temen ya Wah ini akan keren banget guys ya Gue gak mau kalah sama Riasel temen-temen Bangunan gue sama Riasel Hanya kalian bisa nilai guys ya Siapa yang paling GG temen-temen Tapi Gue dan Riasel itu adalah tim temen-temen ya Oke let's go Gue akan bangun guys Kita akan tutupin ini Sampai kotak gitu guys ya Dan kita akan langsung guys Oke Wow 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 nyawa-nyawa Nah gue akan tutupin dulu Pakai dirt Dan kita akan Sedot pakai spon Oke let's go Oke guys Akhirnya gue sudah bikin jalurnya Nah jadi disini guys Ini akan berubah menjadi glass Oh by the way Gue glassnya cuma bawa Dikit banget bro Nah jadi mungkin gue nanti Akan timelapse aja temen-temen Jadi nah disini kalian bisa tahu Gue akan menguras semua ini Temen-temen ya By the way Ini di Di tower bagian sini Masih belum dibuat tangga gitu ya Nanti ini gue akan timelapse aja temen-temen Dan sekarang langsung saja guys Kita Nah ini gue harus hemat-hemat temen-temen Dan disini gue akan kuras satu per satu temen-temen Oke Pakai seponge 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 guys Bentar satu lagi guys Kita harus irit guys Ini sebenernya Oh my god Oke Nah disini gue akan kasih seponge Satu di tengah-tengah sini Sip Nice Oh my god Jatuh terakhir guys guys Nice Oke guys Jadi disini sudah terkuras guys Satu per satu ini Tinggal satu lagi guys Sabar bro Let's go Wow Akhirnya guys Bawah laut ini guys Sudah terkuras Dan ini semua akan gue ganti Sama Nah guys Ini guys Kalau gue gak pegang tors Kalian bisa lihat ya Kalau payudan tidak pegang tors guys Kalian bisa lihat nih Lihat nih Nih Langsung Kayak ruangan horror temen-temen ya Oke guys Oke lah Jadi sekarang gue akan mengganti semua dirt ini Menjadi glass ya Termasuk Lantai-lantai di bawah ini Gue akan ganti sama Cobblestone temen-temen Cobblestone sama gue Akan kolaborasiin sama Mosi Mosi Cobblestone ini Gue punya juga guys Jadi Mosi Cobblestone Bridge-nya ini Ada kayak lumut-lumutnya gitu Karena ini kita ada di bawah laut temen-temen Nah Jadi maka dari itu Gue akan ganti Beberapa semua ini Menjadi Mosi Cobblestone Dan beberapa Cobblestone biasa temen-temen Nah disini Sama Stone Bridge juga Gue akan kolaborasiin semuanya temen-temen ya Oke Nah jadi gue akan ganti semua Nah untuk bagian atasnya temen-temen Bentar Gue pasang dulu Ini kita ada di bawah laut temen-temen nih Ini netes-netes air guys Ini laut guys Jangan bercanda tuh Nah disini gue akan ganti pakai glass Nah Abis ini kalian akan tau ya Ruangan bawah laut Seperti di season 1 temen-temen ya Nah disini gue akan ganti semuanya pakai glass temen-temen Nah Abis ini kita akan bisa lihat nih Wuuu Kita bisa lihat ruangannya Ria Sale yang rahasia disitu guys Nih Jadi gue akan ganti semuanya Sama Glass guys ya Nah untuk di bawah juga gue akan ganti pakai cobblestone Abis ini kalian akan tau Gue akan timelapse aja Supaya gak lama temen-temen ya Nah disini gue akan ganti Semuanya sama glass Pokoknya ini GG banget Kalian akan tau abis ini Dan langsungnya kita timelapse Mungkin gue akan tidur dulu guys ya Kita nunggu pagi Nah ini udah pagi kayaknya guys Wuuu udah pagi bro Udah pagi Udah pagi Wuuu Bentar guys gue akan ngasih tau dulu ke kalian Bagian sini guys Kita akan bisa lihat Desanya Kotanya Payudan dari sini temen-temen Oke kita lihat Kita lihat Kita lihat Oke let's go Let's go Wuuu Kotanya Payudan gak kelihatan guys Kotanya Payudan gak kelihatan guys Jadi guys oke Langsung aja gue akan timelapse videonya guys Supaya gak lama Dan kalian bisa menikmati videonya guys Oke langsung aja kita mulai Oke let's go Dan selanjutnya menikmati guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Akhirnya kita sudah selesai membangun ruangan bawah laut Transparan yang bisa menembus laut Kita bisa melihat ikan Dan melihat Oh Kok bisa ada dia Loh Guys kok ada skeleton Dari mana dimasuk Baru aja 10 detik Gue di atas Oh ini kayaknya ada yang kurang temen-temenku Oh my god guys Langsung ada bapak skeleton di dalam bro Tuh kan Kamu kok bisa masuk pak Pak Kau dari mana pak Loh Bisa masuk ya Temen-temenku sekalian Gue belum ngasih tors disini bro Mas bro Oh my god Guys guys Lihat guys Gue lupa tidak buat Pederangan disini Ya pantas Pantas pak Pantas banget disini Akan muncul skeleton pak ya Oh my god Mana udah Udah Aduh guys Ya akhirnya temen-temenku Udah jadi ini meskipun Masih Lebih rame yang di season 1 Temen-temen ya Kalau yang di season 1 Itu ruangan bawah lautnya gue Yang seperti ini Itu ada relnya temen-temen Tapi yang sekarang belum ada Karena kayaknya Rel gue itu udah abis temen-temen Tadi rencana mau dikasih rel temen-temen Tapi rel gue abis bro Udah abis ya Oh my god guys Jadi gue gak mau kalah sama Riasel Nah Jadi di dua ruangan ini Di dua base ini ya Ada yang berbeda temen-temen Nah Kalau di sisi sini Di sisi jungle sini Tidak bisa kita melihat ke situ temen-temen ya Gak ada ruangan lagi Tapi Di sisi di desanya payudan Di kotanya payudan Nah di sini ada ruangan temen-temen ya Jadi di sini ada ruangan rahasianya Di sini tempat gue Untuk memonitoring Kalau ada musuh Ada Riasel kita tembak Langsung Kebakar dia Jadi ada dua ruangan temen-temen ya Kalian bisa tahu ya Dan ini masih belum selesai guys ya Nanti mungkin Riasel akan Bereksperimen lagi sama aku guys ya Kira-kira gue akan Bereksperimen apa lagi temen-temen Oh my god Wow Dan sepertinya di episode kita kali ini Membuat ruangan ini Sampai di sini dulu temen-temen ya Kalian bisa lihat Episode-episode gue Dan Riasel sangat GG guys Termasuk Builnya Riasel itu Gila banget Dan gue Tidak mau kalah temen-temen ya Kalian bisa komentar di bawah Kira-kira payudan Mau ngebuil apa Dan ide-ide kalian Akan gue baca ya guys ya Gue usahain Akan gue baca ya guys ya Dan sepertinya di episode kita Kali ini Sampai di sini dulu guys Gue sekali lagi ngetin Jangan lupa seribu like-nya temen-temen Biar gue semangat Untuk bikin video tiap hari guys ya Oke Terima kasih sudah nonton video ini Kalian harus tunggu video gue selanjutnya Dan Bye Sub indo by broth3rmax